Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Hari ini bertemu lagi dengan saya Bu Yuni pada Pembelajaran minggu ke-9 Anak-anak hari ini Kita masuk pada Tema 9 Disini ada pemampatan materi Karena minggu depan Kalian insyaallah terjadwal PAT Insyaallah ya Nanti kalau ada perubahan jadwal Akan Bu Yuni sampaikan Nah pada Kesempatan hari ini Kita akan belajar Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan juga SBDP Nah harapannya Nanti kalian Bisa Menyelesaikan soal-soal Penilaian akhir tahun Di kelas 6 Ketika materi semua sudah Tersampaikan Kalian tinggal melatih dengan Soal-soal atau Latihan-latihan materi yang lainnya Nah Baiklah Ini adalah Materi yang akan kita bahas nanti Di bahasa Indonesia Ada teks wawancara Ini sudah ada di semester 1 Di tema 9 Di ulangi lagi ya Dan juga SPDP Di sini ada Pertunjukan karya seni Nah biasanya Karya seni yang ditunjukkan itu Ada berupa Pameran hasil karya Baik itu patung Lukisan Dan juga Tarian Nah Kegiatan awal Seperti biasa Kita mulai dengan Kegiatan Berdoa terlebih dahulu Dengan membaca Quran Surat Al-Fatihah Dan juga Doa sebelum belajar Nah Baiklah Kita khususkan Quran Surat Al-Fatihah ini Kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W Semoga Dengan Barukah Surat Al-Fatihah Kita semua Mendapatkan Safhat beliau Hingga ya Mugyapa Amin Ya Ilhadirudin Nabi Mustafa Rasulullah S.A.W Al-Fatihah Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka 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 Nasta'in Ihdina S.S.S.S.R.A.T.A.M.S.T.A.K.E.M. Sirat الذina an'amda alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Walabdallin Rabbi ghofir li wa liwalidayya Walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi sidani ilma Warazukani fahma Amin amin ya robbal alamin Alhamdulillah robbal alamin Semoga bacaan surat al-fatihah dan doa sebelum belajar Yang mengiringi kegiatan belajar kita Memberikan kemudahan kita Sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amin Nah langsung saja ya Di bahasa Indonesia Tekst wawancara Apa itu tekst wawancara? Wawancara itu adalah percakapan dua orang Bisa lebih ya Yang berlangsung antara narasumber dan bawa wawancara Nah bawa wawancara ini biasanya disebut dengan istilah Ayo apa? Reporter? Wartawan? Nah wartawan ya Jadi bagi orang yang menggali informasi Itu namanya adalah wartawan Tujuan dari wawancara itu Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan aktual Dari sumber yang dapat terpercaya Anak-anak selanjutnya Di sini Hal yang paling utama Harus disiapkan Seorang pewawancara Adalah membuat daftar pertanyaan Yang sesuai dengan topik Yang akan disampaikan oleh narasumber Nah istilah ini Bisasanya dikenal dengan 5W Dan 1H What? Who? Where? When? And why? Untuk H-nya apa? Ho ya Jadi mulai dari Apa? Siapa? Dimana? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Misalnya kita mau wawancara Pada pengusaha Apa ya? Yang paling Mudah disini Bakso gitu ya Apa yang menjadi motivasi Anda Untuk membuat Zira usaha Jualan bakso Terus siapa yang Menjadi pendukung Anda Siapa partner Anda Siapa yang memberikan Dukungan paling Utama dalam Anda membuat usaha ini Terus kemudian Dimana? Awal Stand dibuka Kapan? Kapan ide itu mau muncul? Mengapa? Memilih menjual bakso How? Bagaimana? Bagaimana proses Perjalanan Anda Ketika Anda Mulai berjualan Seperti itu ya Nah disini ada contoh Contoh Tekstu wawancara Nah contoh Tekstu wawancara ini Kira-kira ditujukan Kepada siapa ya Nanti di akhirnya Kita Cari Nah Selamat siang Pak Pak Waluyo Jawab selamat siang Nama saya Ilham Pak bolehkah saya tahu Nama Bapak? Tentu saja Nama saya Waluyo Oke Saya ingin bertanya Mengenai aturan lalu lintas Aturan lalu lintas itu Contohnya apa saja Pak? Pak Waluyo menjawab Banyak sekali contoh Peraturan mengenai Aturan lalu lintas Antara lain Mengemudi Kendaraan bermotor Harus selalu Memiliki Surat izin Mengemudi Atau SIM Pengadara sepeda Enjin Harus menggunakan helm Menaati Menaati lampu lalu lintas Dan menaati Rambu-rambu lalu lintas Jika Aldi akan Menyeberang jalan Harus melalui Tempat penyeberangan jalan Seperti Jembatan penyeberangan Atau Sebra Cross Bisa Bapak sebutkan Apa saja fungsi Dari aturan lalu lintas Pak? Nah Lanjutannya disini ya Jika kita lihat Dari segi fungsi Dari aturan lalu lintas Yaitu untuk mengatur Pengguna jalan raya Agar lalu lintas Di jalan raya Menjadi tertib Dan juga teratur Bila Mena tidak ada Aturan lalu lintas Tentu pengguna jalan Pasti akan berbuat Semaunya Dan hal ini Akan menyebabkan Kemacatan Selain itu juga Akan menyebabkan Terjadinya kecelakaan Jadi Aturan lalu lintas Juga untuk menjaga Keselamatan pengguna Jalan itu sendiri Jadi semua orang Harus mengikuti Dan mematuhi Peraturan lalu lintas Ya Pak? Iya tentunya Karena hal itu Menjadi keharusan D Terima kasih Pak Atas kesempatan Waktunya Sekarang saya tahu Pentingnya aturan lalu lintas Terima kasih kembali Jangan lupa ya D Patuhi aturan lalu lintas Baik Pak Nah Anak-anak Dari informasi Yang disampaikan Dari percakapan Antara Ilham Dan Pak Waluyo Kira-kira Pak Waluyo ini Profesinya sebagai apa ya? Nah Bisa saja Pak Waluyo ini Adalah sebagai Polisi lalu lintas Atau polisi yang Bekerja Untuk Menjaga Ketertiban lalu lintas Nah Kemudian Sebelum Bu Yuni Lanjutkan Kesimpulan Dari teks Wawancara Tadi Melibatkan Dua orang Atau lebih Untuk membahas Sesuatu Nah Kaitannya dengan Narasumber Yang dapat Dipercaya Kemudian Yang lainnya Disini Kalian bisa Temukan Informasi-informasi Penting dari Teks Wawancara Nanti kita Akan latihan Di link Google Form Yang ada Di platform KBM Go Oke Nah Cukup itu Untuk materi Pemantapan Teks Wawancara Selanjutnya Kita akan Masuk pada Seni budaya Dan prakarya Nah Kalau kalian lihat Background di belakangnya Bu Yuni ini Kira-kira Ini adalah Salah satu jenis Pertunjukan Karya seni Karya seni apa? Karya seni Tari Nah Karya seni Tari Kira-kira Kalau pakaiannya Seperti ini Di mana? Iya Betul Di Bali Nah Kita lanjutkan ya Pertunjukan karya seni Adalah suatu Kegiatan pertunjukan Hasil karya seni Kepada orang banyak Dan di tempat tertentu Jadi yang namanya Pertunjukan itu Disampaikan kepada Orang banyak Dan di tempat tertentu Tentunya disitu Adalah tempat yang Terbuka Nah Maksud dan tujuan Pak gelaran Berikut ini Maksud dan tujuan Pak gelaran Tari Kalau kita lihat Dari tari ya Apapun bentuk Pertunjukannya Kalau itu karya seni Disini Tujuannya yang pertama Adalah untuk Hiburan Dengan acara tertentu Untuk menghibur Masyarakat Untuk mengapresiasi Untuk ujapan Khusus Untuk komersial Nah disini Kaitannya komersial Komersial itu apa bu? Jadi biasanya Anak-anak Kalau ada istilah Asing Seperti Apresiasi Komersial Disini ditanyakan Apa sih apresiasi? Apresiasi adalah Bentuk penghargaan Dari karya Anak bangsa Jadi mereka yang Mau belajar Mencintai budaya Menyampaikannya Dalam bentuk Pertunjukan Seperti itu Diberikan apresiasi Penghargaan Nah penghargaan itu Tidak harus uang Tapi Dengan Berbagai bentuk Supaya Kesenian Tidak hilang Nah Kesenian ini Merupakan salah satu Kekayaan Dari Bangsa kita Jadi Kita harus Tetap Melestarikannya Caranya apa? Boleh mempelajari Ya Membudayakan Ya Menjaga kebudayaan Supaya Kesenian Dilestarikan Ya Dilestarikan Kemudian Unsur pendukung Dalam Pagelaran Tari Unsur pendukung Ini adalah unsur Yang harus ada Maaf disini Tempat Pagelaran Jadi Bisa saja Tempat yang digunakan ini Dekorasi pentas Ya Tata cahaya Maaf Ini harusnya Sound system di bawah Jadi ada Tempat Pagelaran Dekorasi pentas Tata cahaya Sound system Tata rias Dan juga Tata Bushana Nah Disini adalah Unsur-unsur pendukung Yang harus ada Nah Sebelum kita Melakukan Pertunjukan Karya seni Nanti Pada ujian praktikum Kalian diminta Untuk Membuat Pertunjukan Karya seni Nah seni itu Ada yang Seni suara Seni rupa Ya Seni berupa Tarian Nah Nanti Entah Di Ujian praktik Kalian nanti Akan Menyajikan Karya seni Rupa Atau seni suara Nah Disini ada Beberapa hal Yang harus kalian Tentukan Nah Jenis kegiatan Pagelaran seni Banyak jenisnya Di antaranya Ada karya seni Tari Nah Kalau karya seni Tari Seperti yang tampil Di Slide sebelumnya Ya Jadi ada Panggung Ada Tata busana Sound system Dan lain sebagainya Kalau Kalian Menyiapkannya Nanti Untuk Karya seni Suara Menyampaikan Lagu Misalnya Kalian Mau menyampaikan Lagu Kebangsaan Jadi Dimulai Dari Kostum Terus Nanti Waktu Penyampaian Itu Ekspresi Wajah Ya Seperti itu Nah Kemudian Tujuan Pagelaran Tujuan Pagelaran Karya seni Di Siswa MI Diuraikan Dalam Perencanaan Tujuannya Apa Ya Ada Banyak Lagi Mulai Dari Pelestarian Terus Menjaga Mengapresiasi Seperti itu Materi Pagelaran Materi Atau Karya seni Apa saja yang akan ditampilkan pada acara Penyaji Penyaji adalah semua pihak yang akan menampilkan karya seni Jadi bisa saja nanti penyajinya adalah kalian sendiri Pelaksana Yang menjadi pelaksana sekaligus penanggung jawab Waktu dan tempat Nah tempat ditentukan dengan memilih lingkungan sekolah yang memungkinkan untuk melaksanakan pagelaran Misalnya di awal sekolah maupun di halaman Nah Kembali disini Bu Yuni jelaskan lagi Terkait langkah-langkah menggelar pertunjukan karya seni Nanti yang pada khususnya kalian insya Allah seni suara Jadi yang harus kalian persiapkan disini adalah Kesiapan dari Busana Boleh kalian pakai seragam sekolah Bisa menggunakan pakaian yang memang sesuai dengan tema atau topik yang diminta Atau diharapkan dari sekolah Kemudian suara Suaranya yang keras Terus nadanya yang sesuai dengan note Selanjutnya ekspresi wajah Kalau lagunya 17 Agustus yang semangat Kalau lagunya syukur Dengan penuh penghayatan Ucapan terima kasih Seperti itu Nah anak-anak Terima kasih telah menyaksikan video dengan seksama Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat Barukah Amin Dari saya cukup sekian Dan alangkah baiknya Kalau kita tutup kegiatan belajar kita dengan Membaca surat wal asri Oke Kita tundukkan kepala Kita pejamkan mata Kita membaca surat wal asri bersama-sama A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'ash Innal insana lafi khush Illa alladina amanu Wa'amilus sholihati Watawasau bilhaq Watawasau bisop Alhamdulillahirrahmanirrahim Sekian dari saya Apabila ada kurang lebihnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!